Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ustazah Hafsah Hasan Zaini Yang insyaallah akan Membimbing tahsin pada malam hari ini Yang saya hormati Sahabat-sahabat pencinta ilmu Yang insyaallah Selalu diberikan kesehatan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Amin Puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang mana telah kita diberikan Macam nikmat Nikmat sehat, nikmat iman, nikmat islam Nikmat panjang umur Sehingga kita dapat berkumpul Dalam tahsin pada malam hari ini Salawat beserta salam Sentiasa diculakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Dan kita selaku umatnya Semoga kita mendapatkan syafat Usma di rayu mil akhir nanti Amin Amin Min Allahi rahmanirrahim Innal hamdalillah Nحمaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'afiru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil alamin Segala puji bagi Allah yang telah menghimpun kita Di majlis talim yang berkah ini Dalam keadaan sehat wal afidah Salawat mengiringi salam Semoga tetap tercurah Kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beserta para keluarganya Para sahabatnya Para tabi'in Dan para pengikutnya Ila yaumil qiyamah Amin Amin Ya rabbal alamin Insya Allah Dalam Satu jam ke depan Atau satu jam lebih ke depan Insya Allah kita akan Bersama-sama mempelajari ilmu ini Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan keberkahan kepada kita Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan rahmatnya Sehingga kita bisa memahami Memahami taklim ini Pelajaran ini dengan baik Amin Amin Ya rabbal alamin Baik Akhwati Insya Allah kita akan Melanjutkan ya Pembahasan kita Insya Allah Sampai Mana kemarin ya kak ya Afwan Jidan Sampai halaman Halaman 30 ya 31 ya Apa 31 Hari ini 30 Yang udah 29 Sampai Sebenarnya L sporting Yang udah 2 Sampai Ya Baik, bismillah Sebentar ya kak Di stop aja recordingnya Gak apa-apa kak Halaman berapa sekarang kak Masuk 30 30 ya ustazah Baik ya, sekarang Sebelum kita masuk ke 30 Kita Kita Akan ini dulu kak Baca ini dulu ya kak Sebentar Mari kita bersama-sama Membaca ini Ya Jadi ini adalah huruf asli hija'iyah ya Dan Menurut pendapat Imam Jazariyah Ya Ada 29 Nah ini Di sini ada Garis miring Di atas huruf itu Bernamakan Fathah Kalau garis miring Di bawah huruf itu Bernamakan Kasroh Dan garis miring Di depan huruf itu Bernamakan Boma Ya Jadi di sini ada Alif Ya Ini penulisan aslinya ya Alif Bukan hamzah ya kak ya Bisa dibadakan Ini huruf asli Huruf budul yang asli Alif Ya Ba Ada tulisannya seperti ini Ada alifnya ya Di sini ada hamzahnya Harusnya Ba K J Ha Ini penyebutan huruf-huruf asli Ya O O Dal Dhal Ro Zai Sin Sin Swad God God O Ya Bo Bo Ain Oin Fa Bo Ke Lam Mim Nun Waw Ha Ya 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 di sini Ketika ada titiknya Ya Ini yang asli Ya maksudnya Bukan yang asli Mana Pokoknya Intinya Ini Huruf Ia yang pada umumnya Seperti ini ya Bentuknya ya Huruf Ija Ia Ada titiknya Nah sedangkan yang ini Ya Ya yang ini Jika berharokat fatha Sama Dibaca Ia Meskipun dia tidak ada titiknya Jadi dulu itu Kak Tidak ada titiknya huruf itu Pada asalnya itu Tidak ada titiknya Ya Ia itu gak ada Gak pakai titik Ya Bentuknya Dari Abad ke abad ya Itu berubah Bentuknya ya Ada Ada Rosengnya Seperti itu ya Nah Jadi yang seperti ini Meskipun dia tidak ada titiknya Ya Di era sekarang ada titiknya Ibaratnya gitu Ini tetap dinamakan Iya Asalkan Dia ini Ada herokatnya Di atasnya gini Berarti Berarti ini ya Ya I Ada herokatnya You Kalau misalkan dia ini Bentuknya seperti ini Ya Tapi gak ada herokatnya Itu bisa saja Dia menjadi alif Maksuroh Ya Misalkan Seperti kata Allah Ya Kata Allah itu kan Penulisannya seperti ini Ya Ala Nah ini kan Ya Ya ini Kan Kayak iya kan Ya Bengkong Tapi ini sebenarnya bukan iya Iya tapi alif Alif Maksuroh Tapi Mirip bentuknya Ya Seperti itu Seperti ini ya Saya jelasin lagi Gini ini kan Pernah Lihat Seperti ini bentuknya Ini bukan iya ya Ini alif Alif Maksuroh Atau Alhusnah Terusnya kan begini ya Alhusnah Ya kayak iya kan Tapi gak ada Gak ada titiknya disini Ya Nah ini Iya Maksuroh Ya Tapi Disini Bukan iya yang ini Maksudnya bukan Huruf Huruf ini ya Yang dimaksud disini Meskipun tidak ada titiknya Jadi disini Tetap namanya iya Meskipun gak ada titiknya Tapi Dia kalau dirasam Usmani itu Apa Ada Fathanya Ya ada harokatnya Kalau dia mau dibaca A I Ataupun Iyu Ya Demah Pas di Di atasnya Hurufnya ini Terdapat tanda Harokat Seperti itu ya Terdapat Terdapat harokat Maka Perintahnya Kalau sudah seperti ini Harus dibaca Iya Atau Iya Atau You Ya Asalkan Ada di atasnya Ya Pas gitu Kalau di Mushaf Usmani Tapi Kalau di Mushaf Indonesia Ya Kalau di Mushaf Indonesia Saya kebanyakan Bentuknya Yang memang Seperti ini Rata-rata Seperti itu Ya Bentuknya itu Seperti ini Semua Tuhan ya Saya hapus Baik Sekarang Masuk ke Halaman 30 Apa Pelajaran 30 Halaman 30 Saja Hah Halaman 30 Oh Halaman 30 Ya Baik Silahkan Sekarang Dibaca ya Kak Mustaja Boleh gak Diulang sedikit Masalah Guna Guna Akmal Kamila Oh Iya Boleh Halaman berapa Kak Akmal Kamila 18 18 18 18 18 Tulisannya Agak kecil Ustajah Jadi Contoh-contohnya Itu Ini kecil ya Sekarang Kalau di Ustajah Ya Kalau di Ustajah Agak besar Kalau kita Ya Gimana Kalau Ya Saya Screenshot Aja Ini Oh Kakak Gak 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 Buku Tapi Tulisannya Kecil Banget Saja Udah Pakai Kacamata Juga Gak Gak Kelihatan Kalau Disini Gimana Kalau Disini Lumayan Agak Besar Oh Ya Nanti Nanti Ini Ditulis Ya Ditulis Saja Nanti Terus Ini Ini Tapi Kenapa Kok Jadinya Seperti Ini Juga Biasanya Gak Ngeblur Tapi Ini Tulisan Araknya Jadi Ngeblur Masih 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 Bisa Kebaca Ustaz Guna Ya Sifat Guna Ini Disepakati Oleh Se'aiman Rushdi Di Kitab Di Matan Jazariah Guna Itu Tidak Ada Guna Itu Tidak Tidak Ada Tidak Dicantumkan Maksudnya Guna Itu Adanya Di Mahraj Kalau Di Jazariah Ya Tapi Kalau Disini Ada Di Mahraj Juga Ada Disifat Maka Disini Guna Memiliki Tingkatan Ya Sebuah Tingkatan Guna Telah Disebutkan Dalam Pembahasan Mahraj Huruf Bahwa Guna Keluar Dari Mahraj Khaisum Jadi Mahraj Khaisum Memiliki Apa Jadi Inun Dan Mim Itu Mahraj Ada Di Lidah Dan Juga Ada Di Khai Khaisum Karena Ada Unnah Nah Disini Disifat Unnah Adalah Sifat Huruf Dan Sifat Ini Selalu Melekat Pada Dua Huruf Nun Yang Merupakan Huruf Lisan Dan Mim Yang Termasuk Huruf Bibir Jadi Unnah Memiliki Mahraj Sendiri Terpisah Terpisah Dari Mahraj Asal Huruf Nulisan Dan Mim Bibir Oleh sebab Itulah Gunna Walaupun Bukan Huruf Ia Disebutkan Dalam Pembahasan Mahraj Huruf Ya Jadi Gunna Memiliki Mahraj Sendiri Terpisah Dari Mahraj Asal Huruf Nulisan Dan Mim Bibir Jadi Kalau Nun Itu Punya Dua Mahraj Kenapa Sifat Selalu Melekat Pada Huruf Nun Gunna Adalah Sifat Huruf Dan Sifat Ini Selalu Melekat Pada Huruf Nun Gunna Adalah Sifat Huruf Sifat Huruf Dan Sifat Ini Selalu Melekat Pada Dua Huruf Nun Yang Merupakan Huruf Lisan Dan Mim Yang Merupakan Huruf Lisan Nun Keluar Dari Lisan Mim Keluar Dari Bibir Namun Gunna Ini Selalu Melekat Pada Untuk Itu Ulama Beberapa Ulama Mengatakan Bahwa Gunna Ini Sifat Yang Selalu Melekat Pada Nun Dan Mim Seperti Yang Disini Seperti Itu Nah Kemudian Apa Namanya Gunna Yang Ada Dipada Nun Ini Yang Mahroj Yang Dilisan Itu Adalah Di Bagian Ujung Lidah Di Ujung Lidah Juga Mim Mahroj Yang Utama Yang Keluar Maksudnya Keluarnya Lahirnya Dia Saat Orang Melantunkan Itu Nun Dan Mim Itu Kalau Nen Keluar Dari Lisan Kalau Mim Keluar Dari Bibir Nah Ada Pun Dia Sifat Gunahnya Dia Keluar Dari Hidung Ya Kayak Keluar Dari Hidung Yang Disebut Mahroj Khoishum Maka Ada Yang Mengatakan Bahwasanya Nun Ini Punya Dua Tempat Keluar Yang Pertama Di Torof Lisan Ya Maksudnya Bukan Yang Pertama Ada Di Torof Lisan Lisan Ya Ada Di Hidung Yaitu Dia Sifat Atau Karakter Gunahnya Dia Ya Memang Kebetulan Memang Gunah Termasuk Apakah Ada Di Mahroj Amah Di Mahroj Umum Atau Terdapat Di Nah Kemudian Gunah Gunah Di Atas Ini Memiliki Tempat Keluarnya Apa Namanya Memiliki Tingkatan Ya Dia Memiliki Tingkatan Di Sini Disebutkan Ada Empat Tingkatan Ya Ada Empat Tingkatan Yang Pertama Tingkatannya Akmal Matakun Waktu Waktu Itu Saya Kayaknya Ada Sesuatu Yang Terlalu Ini Menerangkan Tapi Enggak Pas Kata-katanya Baik Ya Jadi Disini Ada Akmal Akmal Matakun Akmal Matakun Ya Ini Sangat Sempurna Paling Sempurna Dimana Dia Dia Ada Pada Mim Dan Nun Bertasdit Dan Juga Nun Mudohomah Ya Pada Ya Atau Wawu Ya Jadi Pada Kata Nun Dan Mim Bertasdit Itu Disebutnya Tingkatan Gunah Paling Sempurna Ya Kemudian Pada Nun Mudohomah Ya Atau Idohom Birunah Nun Yang Beridohomkan Yang Diidohomkan Ya Gitu Nun Yang Didohomkan Atau Ya Dan Wawu Juga Pada Ya Dan Wawu Ya Itu Disebutnya Juga Akmal Matakun Paling Sempurna Contohnya Yang Pas Dit Sempurna Sempurna Ketika kita Tutup Hidung kita Pencet Hidung kita Tidak Ada Suara Yang Mengalir Wawu Ya Ni Kayak Gitu Kemudian Nun Mudogomah Kepada Ya Atau Wawu Waman Yubli Lillahu Fama Lahu Mew Wali Mew Wali Mew Ya Itu Juga Memiliki Itu Disebutnya Akmal Matakun Kalau Saya Rasa Akmal Matakun Ini Juga Kalau Ditinjau Kalau Sesuai Musafaha Ya Dan Wawu Ini Tidak Seperti Nun Yang Bertas Dit Meskipun Sama-sama Akmal Matakun Masih Masih ada Suara Ya Kalau Untuk Ya Dan Wawu Tapi Ini Tingkatan Akmal Matakun Ya Cuman Pada Ya Dan Wawu Ini Suara Suara Hidung Tidak Seperti Pada Nun Dan Mim Yang Bertas Ditnya Seperti Itu Ya Tidak Seperti Nun Dan Mim Yang Bertas Dit Itu Kalau Bila saya Apa Namanya Gambarkan Ya Kalau Bila saya Gambarkan Secara Apa Namanya Prediksi Bukan Prediksi Secara Yang Saya Amati Ini Yang Saya Amati Jadi Sama-sama Akmal Matakun Ini Sama-sama Akmal Matakun Cuman Tingkatannya Begini Ya Yang Nun Yang Nun Ya Dan Mim Bertas Dit Ini Disini Nah Ya Disitu Kan Ada Hidung Bih Guna Kalau Misalkan Contohnya Min Niamati Itu ya Itu kan Bertas Dit Juga Kan Itu Kategori Termasuk Nun Bertas Dit Kategori Yang A Ini Nah Ya Makanya Disini Ada A Yang A Ini Segini Misalkan Ya Tingkatan Masuk Hidungnya Segini Ya Nah Sedangkan Yang B Ya Dan Wow Ya Tingkatannya Itu Di bawahnya Sama-sama Akmal Matakun Ya Kak Sama-sama Akmal Matakun Paling Sempurna Sama-sama Paling Sempurna Cuman Dia Punya Kukuran Berbeda Ya Ini Apa Dari Pengamatan Saya Ya Dari Saya Pengamatan Saya Nah Nah Seginilah Sama-sama Akmal Matakun Paling Sempurna Gunahnya Cuman Disini A Yang lebih Tinggi lagi Daripada B Gunahnya Ya Seperti itu Benar Tidak Coba Ya Wa Anna Silahkan Dikajang Itu Nggak akan Ada suara Keluar Kalau Kakak Apa Namanya Benar Mengucapkan Wa Anna Nun Dan Mim Bertas Dit Maka Lam Ma Maka Tidak Akan Ada suara Hidung Lagi Wa An Nggak Akan Keluar Suara Lagi Wa An Langsung Mandek Lam Langsung Mandek Beda Yang Dengan Iya Ini Iya Dan Wow Nun Mati Ketemu Iya Dan Wow Masih Menyesarkan Suara Meskipun Kita Masih Menyesakan Suara Makanya Akmal Matakun Di sini Ada A Dan B Ada Tingkatan A Dan B Kalau di sini Kalau kita Dilihat Dari sini Ada A Ada B Yang A Ini Tentunya Akmal Matakun Lebih tinggi Seperti Itu Nah Kemudian Itu Yang Akmal Matakun Sudah Akmal Matakun Sampai Di sini Sekarang Kita Ke Yang Kamilah Nah Ini Beda Lagi Yang Kamilah Yang Kamilah Yang Kamilah Tikatanya Lebih Rendah Di Bawah Akmal Matakun Ya Yang Kamilah Itu Apa Nun Atau Mim Ya Mukfah Ya Ya Atau Ikhlap Bisa ya Mukfah Sama aja Maksudnya Mukfah Di sini Itu yang Ikhlap Juga Ya Karena Ikhfah Itu Ada Ikhlap Apa Namanya Mukfah Itu Ada Jika Diturunkan Lagi Itu Menjadi Ikhfah Seperti Itu Seperti itu Amilah Yaitu Padanun Dan Mim Mukfah Mukfah Ini artinya Ikhfah Dan Ikhlap Maksudnya Ikhfah Dan Ikhlap Jadi ihfak safawi, kolb, atau ikhlab, atau ihfak hakiki, itu jenis gunanya adalah kamilah, sempurna. Kalau di sini tadi, paling sempurna, yang di sini paling sempurna, yang di kamilah itu sempurna, sempurna. Jadi bacanya bagaimana? Ida ma waqwa amantum bih ma'amal, nun sukun bertemu tak, ihfak, mim sukun bertemu bah, ihfak juga, ihfak syafawi, atau mim ba'di. Nun mati bertemu mim, seperti itu. Jadi, dia ini yang ihfak, ikhlab, itu baik ihfak syafawi, ataupun ihfak hakiki, dan ikhlab yang pada nun mati dan sukun, itu tingkatannya pada sempurna, atau gamilah. Seperti itu, ya. Kemudian, di sini ada nakiswoh. Nakiswoh. Apa nakiswoh? Dibawahnya kamilah. Nakiswoh kurang. Kurang sempurna maksudnya. Nakiswoh itu, ya maksudnya di sini kurang sempurna. Di sini kami sempurna, di sini kurang sempurna. Yaitu apa? Nun. Pada nun, idhar. Pada nun atau mim sukun, idhar. Contohnya, apa ini? Contohnya sebentar saya lihat. An'aminu bi rabbikum. An'aminu, ya. Jadi nun sukun bertemu A. An'aminu bi rabbikum. Man'amana. Nah, ya. Kemudian, apa? Misalkan, apa lagi? Aqalla bal tukadzibu nabiddin, wa inna alayhum, wa inna alaykum lahafirin. Seperti itu misalkan, ya. Sebentar, sebentar. Contohnya juga, kita cari mim sukun yang bertemu Ba, ya. Misalkan. Seperti itu, ya. Atau, Wa asirru qawlakum a'kum a'kum a' Wa asirru qawlakum a'wijaharubih. Ya. Kemudian, di sini ada Ifa. Apa ikhlab? Innahu alimum bidatisudukur. Tanwin bertemu dengan Ba. Artinya apa? Ikhlab, ya. Maka di situ, yang ikhlabnya tadi, Masuk ke yang kamilah. Sedangkan yang idaharnya tadi, Mim atau Nun sukun yang diidaharkan, Masuk kepada tingkatan nakisoh. Kurang dari sempurna. Kurang dari sempurna. Nakisoh. Atau, Pertengahan, ya. Pertengahan. Artinya, pertengahannya itu apa? Tidak paling sempurna. Tidak sangat sempurna. Jadi, Tengah-tengah. Dia ada di tengah-tengah. Jadi, untuk itu dia Kurang sempurna. Maksudnya, kurang sempurna. Yang ketiga ini, kurang sempurna. Ada paling sempurna. Sempurna. Dan ini kurang sempurna, ya. Seperti itu. Kemudian, Contoh yang lain lagi. Siapa yang bisa mencontohkan? Contohnya, ya. Misalkan ini. Di sini tidak ada. Misalkan, Kita cari lagi. Misalkan ini. Kalla innahum a. Ya. Innahum a. Kalla innahum arrabbihim yawmaitin lamahjubun. Arrabhim. Kalla innahum a. Atau rabbihim ya. Rabbihim kalla innahum arrabbihim yawmaitin lamahjubun. Nah, itulah contoh-contoh idhar. Maka di situ, Gunanya itu, Tidak seperti yang akmal matakun dan juga kamilah. Dia kurang dari ini, yang kedua itu. Akmal matakun tidak sesempurna. Kamilah juga tidak sesempurna kamilah. Jadi kurang dari keduanya itu. Di bawahnya dari keduanya, Antara akmal matakun dan kamilah. Di bawahnya dia itu. Di bawahnya lagi, maksudnya. Kemudian yang angkos. Angkos matakun. Yaitu, Paling kurang. Paling kurang sempurna. Kalau ini kurang sempurna, Ini paling kurang sempurna. Ini paling sempurna. Satu. Apa itu? Yaitu pada Mim atau Nun yang berharokat. Ini dia apa? Paling kurang sempurna dari guna-guna yang di atas kakak-kakaknya ini. Di sini disebutkan juga guna adalah sifat lazima pada Nun dan Mim. Disebutkan bahwasannya di Nun dan Mim itu sifatnya adalah sifat yang selalu melekat dalam keadaan apapun itu. Apa itu sifat lazima? Sifat yang selalu melekat pada suatu huruf, bagaimanapun keadaan huruf itu. Tapi sifat ini tidak tanpa jelas pada dua tingkatan terakhir. Apa itu tingkatan terakhir? Ada pun dua tingkatan yang pertama wajib didunggungkan secara sempurna. Ya ini. Tidak jelas kedudukannya pada nakisoh dan akisoh. Bukan kedudukannya, akuan. Gunahnya, kak. Maksud saya. Bukan kedudukannya. Gunahnya. Dia itu tidak sesempurna kakak-kakaknya ini. Ya. Tidak sesempurna kakak-kakaknya ini. Jadi ini yang dia punya kekuatan gunah. Tingkatan. Maksud saya bukan kekuatan. Tingkatan gunah nomor satu. Ini tingkatannya di peringkat kedua. Ini di peringkat ketiga. Dan di peringkat keempat ada angkos. Ya. Tingkatan gunah ada empat tingkatan. Peringkat yang satu adalah akmal matakun. Yaitu pada apa? Pada nun bertasdid dan juga nun yang beridogom. Dan juga ya atau wawu yang beridogomkan. Diidogomkan ya. Dan wawu didogomkan ya. Nun mudogomah. Maksudnya nun sukun atau tanwin. Ketika bertemu ya dan wawu. Seperti itu ya. Itu menjadi akmal matakun. Juga akmal matakun. Kemudian yang kedua. Kamilah. Yang kedua apa? Kamilah. Nah. Apa itu yang dikamilah? Contohnya seperti apa? Ihfah dan juga ikhlab. Ihfah dan ikhlab. Nah. Kemudian. Pada yang nakisoh. Yang ini ihfah dan ikhlab. Sudah kita temukan. Yang ini nakisoh. Nakisoh ada pada apa? Bacaan-bacaan idahar. Ya. Entah itu idahar hakiki. Atau idahar syafawi. Sama. Nakisoh. Tingkatannya nakisoh. Ya. Tingkatan nakisoh. Ada pun yang angkos. Adalah tingkatan yang nun atau mim itu. Berharokat suja. Itu aja. Ya. Tidak ada kespesialan pada angkos. Ya. Kecuali mimnya. Hanya mim dan nun berharokat saja. Seperti itu. Nah. Sudah seperti itu. Jadi. Tingkatan guna ada empat. Ya. Yang satu apa? Akmal matakun. Pun yaitu guna pada nun bertasdid. Atau mim bertasdid. Dan juga ya atau waw yang pada saat diidahomkan. Ya atau waw pada saat diidahomkan. Contohnya. Wa ma'i yub li'l. Ya. Seperti itu. Kemudian yang kamilah. Kamilah yaitu nun atau mim muhfah. Apa itu maksudnya? Nun atau mim yang ikhfah dan juga ikhlap. Seperti itu. Ya. Disebutnya apa? Tingkatan apa itu? Kamilah sempurna. Ya. Mil. Sempurna. Nah. Sama. Mim. Ya. Pada. Ikhfah. Misalkan. Amantumbih. Dia kategori apa? Kami. Kamilah. Sedangkan yang nakis loh. Nakis loh. Ya. Pada bacaan idhah. Baik itu idhah. Nun mati dan sukun. Afwan. Nun mati dan tanwin. Atau idhah. Yang mim sukun. Sama disebutnya adalah. Tingkatannya adalah nakis loh. Tingkatan yang nakis loh. Tidak sesempurna. Kedua kakaknya ini. Nah. Ya. Tidak sesempurna. Satu dan dua ini. Nah. Kemudian kita sudah menemukan yang ketiga. Yaitu contoh-contohnya seperti. An-aminu bi-rabbikum. Atau tadi. Ya. 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 Seperti itu. Ya. Itu min sukun. Betul Ayn. Kalla innahum arrabbihim yawma idillamahjubun Ya itu adalah contoh-contoh mudhar Mudharoh Ya itu apa bacaan-bacaan yang diidharkan Nun atau mim Sakinah mudharoh Yang keempat ada tingkatan angkos matakun Gampang sekali cuman mim dan nun berharokat Entah itu harokat fathah atau kasro atau bomah Ini yang dikategorikan pada tingkatan angkos Paling kurang dari sempurna Paling kurang sempurna Berarti paling kurang sempurna Angkos ini adalah apa? Nun atau mim yang berharokat Entah itu harokat fathah Entah itu harokat kasro mi Entah itu harokat domamu Seperti itu Dan juga disebutkan bahwasannya guna ini adalah sifat lazima Apa itu sifat lazima? Lazima apa? Lazim Sifat wajib Wajib selalu melekat Sifat yang wajib Atau selalu ada Maksudnya di bahasa tajwidnya Di bahasa pencarahnya itu Sifat yang selalu ada pada nun dan mim tersebut Tidak mungkin orang itu melantunkan nun N, 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 n Gak ada gunanya ya N, 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 n Jadi itu Gak mungkin Gak nyaman gitu loh Jadi ya Nun, mim, na, na Seperti itu Nanti ada nun itu Tidak Tidak Nun itu tidak Tidak masuk di hidung Itu ada Nah Itu ada kak Ya Tapi itu nanti di bab Oh bukan nanti sudah dijelaskan Ayo Apa-apa coba Coba Ada yang ingat gak? Saya menerangkan Nun dan mim Yang tidak boleh masuk hidung Kakak Ketika mengucapkan Dia tidak diperkenankan Masuk hidung Ayo gimana Biasanya yang sedang talaki-talaki ini Yang sedang saya tegur Apa Kak jangan masukkan hidung kak Kalau saya gini Kakak ini masuk hidung Ingat gak Apa itu kira-kira Hmm Kita sedang membahas Nun dan mim Oh bukan Saya sedang bertanya Mim Dan Nun Ya Kira-kira Apa itu Yang Yang nun dan mim Padahal ini kan Nun itu lazima Selalu menekat pada huruf tersebut Oh Iklap-iklap Ustazah ya Yang tidak boleh masuk hidung Hmm Iklap ada hidungnya dong Coba Coba Iklap Gimana Masuk hidung gak Yang Apa Maksudnya tuh Melantunkan Lebih ke Melantunkan Ke huruf Mbaknya Meskipun dia Melantunkan Ke huruf Mbaknya Tapi ada suara Gunanya Bukan 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 Akmal Takun Ya Mim dan nun Mertakstir Coba-coba Coba-coba Saya ngomong apa Coba Diteliti Kata-kata saya Yang nun atau mim Yang tidak Yang tidak Yang tidak memberikan Suara di hidung Suara di hidung Berarti apa namanya Yang Yang Bukan Suara di hidung Apa suara di hidung Yang bukan Nah Yang tidak Boleh Masuk ke hidung Mim dan nun Bersas Bagaimana Ini sedang Berlangsung Diterangkan Jadi akmal Matakun Ini apa Ini Iya Akmal matakun Ada Yang Punah Yang Sempurna Yang apa Yang Sempurna Sempurna Kalau Pertanyaan saya Ada Anun dan Mim Tidak Boleh Masuk ke hidung Tidak boleh Dikeluarkan Dari hidung Maksudnya Ini kira-kira Apa Kira-kira Apa Mengenai Apa Apakah Angkos Hah Angkos Tapi Tidak ke hidung Hah Tidak ke hidung Apa pencet Kalau bilang Nah dan Ma Nah Nah Oh iya Ada hidung Apa Berarti di luar Di luar Luar ini Berarti Di luar Di luar Di luar Ini memang Ayo ya Harus Seliti Dengan Kata-kata Pertanyaan Ya Ya Masya Allah Ini kita Membahas Guna Guna itu Tempatnya Dimana Makroj Bakmahroj Khoi 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 Berarti Selain Guna Selain Guna Selain Guna Kalau Pertanyaannya Ayo Dimanakah Bacaan Apakah Yang ketika Enun dan Emim ini Meskipun Dia itu Bersifatkan Guna Ya Meskipun Angkos Dia sifat Guna Ada sifat Guna Ini kan Masuk ke bab ini Ya Berarti ada tingkatannya Nah Tapi Dia dilarang Masuk ke hidung Ketika bagaimana Keadaan dia Ayo Ada yang Tau sering loh Ayo Kak Jangan masuk ke hidung Kak Kalau tak laki Tapi Kalau tak laki Yang sering Saya tegurkan Langsung Pas bertalaki Apa Ayo Dipikir-pikirkan Apa Saya jawab Apa Tapi saya Lebih suka Antuna Memikirkan Daripada Langsung Saya jawab Biar Biar Fokus Memikirkan Pelajaran Daripada Itu Mungkin Gimana Gimana Ada Ada juga Yang Mildu Itu sering Mildu Itu Bacaan apa Iqva Iqva Ada guna Nggak Di sini Saya tadi Bicaraan Apa Ada Ayo Apa Saya buat PR saja Ya Sudah Saya buat PR Nanti Saya tagi Baik 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 Ayo kita Kembali Ke Mahraj Kita Kembali Ke Bab Mahraj Sebentar Oke Yuk Kita Buka Di Bab Mahraj Inilah Dia Di sini Oh ini Sifat Halaman Berapa Yang Mahraj Mahraj Halaman Delapan Delapan Ini Nah Ini Dia Ya Kelihatan Ya Kak Di sini Ini Ya Ada Mahraj Hal Jauh Ada Mahraj Hal Hal Jauh Apa Pengertian Hal Jauh Ya Pengertiannya Rongga 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 Ya Pengertiannya Suara Yang Keluar Ya Dari Rongga Tenggorokan Dan Rongga Mulut Benar Pengertiannya Itu ya Suara Yang Keluar Dari Rongga Tenggorokan Ini Rongga Tenggorokan Sampai Ke Rongga Mulut Ya Sampai Sini Sudah Selesai Nah Stop Sampai Disini Saja Nah Disini Dia Adalah Ya Mahrajnya Atau tempat Keluarnya Huruf-huruf Maddiah Maka ketika Melantunkan Huruf-huruf Maddiah Ini Dilarang Kehidung Dilarang Kehidung Ya Tidak Boleh Ada Di Hidung Hatta Itu Meskipun Itu Huruf Nun Ataupun Nim Ya Nah Ini kan Misalkan Ini saya Kasih Huruf Nun Jadinya Kan Nu Gitu kan Ya kan Nggak Ya Jadinya Mak Tobi Maddi ya Ada Doma Di atasnya Huruf Nun Itu Doma Ya Harokat Do Hadoma Di atasnya Huruf Nun Ada Harokat Doma Ini Misalkan Ini saya Kasih Nun Ya Nah Ini titiknya Kemudian Ini Harokatnya Gemahnya Doma Bertemu Dengan Waw Mati Ya Dengan Waw Mati Maka Bunyinya Nu Ya Kemudian Ini saya Kasihkan N juga Ni Ya Atau Na Nah Seperti itu Ya Maka Meskipun Ini hurufnya Nun Ya Misalkan Ini saya Ganti Nun Ya Atau Min Nun Ya Maka Dilarang Diucapkan Pada Hidung Meskipun Sejatinya Sifat Lazimahnya Sifat Wajibnya Nun Itu Ada Di Hidung Tapi Nggak Boleh Nuh Nggak Boleh Gini Nih Nggak Boleh Nuh Atau Nah Nggak Boleh Karena dia Ketika menjadi Mati Ya Identitas Dia Ya Sudah Ikut Aljauv Sudah Ikut Al Aljauv Sedangkan Aljauv Keluarnya Dari Rongga Tenggorokan Dan juga Ronggahi Dan juga Ronggamu Mulut Terbuka Mim Tidak boleh Mu Mi Ma Misalkan Tapi Mu Mi Ma Ya Alamun Nggak masuk hidung Nggak Harusnya Nggak masuk hidung Ya Alamun Ya Itu yang berpendapat Bahwasannya Aljauv Itu Termasuk Bagian Mahroj Ya Yang berpendapat Mahroj Ada 17 Salah satunya Ada Aljauv Ya Jadi Nun Dan Emim Meskipun Dia itu Bersifatkan Gunah Tapi Dia tidak Boleh Masuk ke Hidung Ketika Dia Identitasnya Menjadi Apa Menjadi Aljauv Paham Ya Atau Ketika Dia Kehadiran Mediah Kehadiran Huruf Medi Mediah Ya Dia Nggak Boleh Nggak Boleh Ke Kehidung Nggak Boleh Dilarang Kehidung Ya Seperti Di sini Nah Ini kita ketahui Semua Bahwasannya Kata-kata Ini Ya Menunjukkan Jati Diri Sa' Yang Asli Jati Diri Nun Dan Mim Yang Sebenarnya Guna Adalah Sifat Lazima Pada Nun Dan Mim Ya Ya Dipahami Di sini ya Kata-kata Ini Guna Adalah Sifat Lazima Pada Nun Dan Mim Dia Karakternya Itu Guna Karakternya Nun Dan Mim Pada Posisi Apapun Itu Terkecuali Ketika Babnya Lagi Berbeda Yaitu Apa Yaitu Ketika Dia Kehadiran Huruf Maddiah Kehadiran Huruf Maddiah Seperti Yang Tadi Itu Maka Sejak Itu Ketika Dia Kehadiran Huruf Maddiah Ya Dia Tidak Lagi Ya Keluar Dari Hidung Seperti Itu Sudah Tidak Lagi Keluar Dari Hoi Hoi Sum Nah Ya Sudah Tidak Lagi Keluar Dari Hoi Sum Keluarnya Dari Mana Dari Al-Jauf Ini Bagi Pendapat Bagi Orang-orang Yang Mengikuti Pendapat Mahrot Huruf 17 Yaitu Pendapatnya Imam Jazah Jazari Karena Mahrot Huruf Ada Yang Berpendapat 16 Ataupun 14 14 Nah 14 Dan 16 Ini Tidak Menggunakan Al-Jauf Tidak Menggunakan Al-Jauf Ini Tidak Menggunakan Al-Jauf Ya Ini Juga Tidak Menggunakan Al-Jauf Seperti Itu Bisa Difahami Jadi Talaki Yang Pertama Talaki Aslinya Ketika Mengucapkan Ya Jadi Kan Ini Ya Domah Fokus Ke Domah Fokus Ke Harokat Nyaka Ini Kan Perumpama Apabila Ada Domah Bertemu Dengan Wau Mati Itu Madiah Hurufnya Namanya Madiah Apabila Ada Kasro Bertemu Yak Mati Itu Apa Huruf Madiah Atau Huruf Mad Apabila Ada Fathah Bertemu Dengan Alif Itu Namanya Huruf Mat Nah Misalkan Ini Kakak Ganti Bak Ya Tak Tak Jim Ha Ho Apa Terserah Kakak Mau Kasih Huruf Apa Ini Di Bawahnya Harokat Ini Atau Di Atas Harokat Ini Atau Di Depannya Harokat Ini Itu Dia Ya Disebutnya Huruf Madiah Nah Kalau Kakak Sekarang Ini Kasih Nun Di Sini Digantikan Huruf Nun Atau Mim Ya Atau Digantikan Huruf Mim Di Sini Maka Berlakulah Keadaan Al-Jaw Ketika Mengucapkan Dilarang Mengularkan Di Hidung Tapi Langsung Kemahluj Tenggorokan Sampai Kemu Mulut Seperti itu Jadi Cara Bacanya Seperti Apa Misalkan Gini Wanna N Gak Boleh Wanna Wanna Tapi Harus Dijauh Karena Dia Kehadiran Huruf Maddi Ada Harukat Fathah Dan Juga Alif Wanna Ziyati Huruk Saking Dilarangnya Keluar Di Hidung Sampai Petalakian Itu Cara Bermusafaha Kalau Kita Bermusafaha Ataupun Talak Itu Apa Kalau Kita Ditashai Sama Guru Kita Itu Ada Pelajaran Bahwasannya Di Pita Suara Disuruh Diberikan Getaran Ikhtizas Saking Dilarangnya Masuk Ke Hidung Meskipun Itu Nun Meskipun Dia Nun Agar Nun Maksudnya Agar Nun Dan Min Itu Tidak Masuk Di Hidung Dikasih Getaran Semakin Tidak Terasa Di Hidung Itu Wanna Wanna Ziyati Huruk Wanna Shitu Tinashtu Seperti itu Ya Ataupun Mim juga Sama Mim dan Nun itu Cuman Di bagian Mahraj Ya Di bagian Mahraj Yang Lidah Yang Mahraj Yang Keluarnya Itu Dia Tidak Ada Itu Ada Di Mim dan Itu Tidak Berkumpul Maksudnya Nun Ada Di Ujung Lidah Mimnya Ada Di Bibir Seperti Itu Misalkan Lagi Mim Mana Mim lagi Fa Innama Ma Gak Ma Ma Fa Innama Hiya Zajratu Wahidah Seperti Itu Ya Al Ataka Hadithu Musa Mu 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 Di Sini Gak Faham Faham Alhamdulillah Alhamdulillah Faham Gampang kok Gampang Mudah Mudah Kalau kita bilang Mudah Mudah Sekarang Akmal Akmal Matakun Tingkatan Guna Faham Ya Insyaallah Masyaallah Ustazah Nah Kemudian Tadi Nun dan Mim Meskipun Dia lazimahnya Itu ada pada Una Tapi ketika Aljaw Kehadiran Madiyah Maka Cara Dia harus Ngikutin Al Aljaw Ya Harus Ikutin Al Aljaw Maksudnya Apa Harus Suaranya Harus Keluar Dari Al Aljaw Tenggorokan Dan Mulut Tidak Boleh Di hidung Tidak Bo Tidak Boleh Di rongga Hidung Terus Ada yang Bilang Itu Kenapa Kalau saya Kok Masuk Ke hidung Ya Gak Masuk Hidung Gimana Orang Dari Sini Tengah Epiglotis Dia Langsung Dikeataskan Ditransferkan Ke hidung Ya Harusnya Dari Epiglotis Itu Dia Beloknya Ke Tenggorokan Ke ruang Mulut Gitu Ya Kalau dia Langsung Naik Ke atas Dari sini Ya Angin Misalkan Angin Di epiglotis Ini Ya kan Ya Masuk ke Hidung Ya Harusnya Kan Haruskan Dari Epiglotis Ini Masuk Ke Ruang Mulut Sampai Sini Jadi Harus Terus Menerus Dilatih Biar Tidak Sampai Al-Jaw Itu Masuk Ke Hidung Ya Ada pertanyaan Lagi Kak Paham Ya Nanti Kalau Misalkan Ada yang Nggak 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 Paham Kalau Tanyakan Aja Diulang Ini Diulang Ini Sekarang Kita ke Halaman 30 Baca Satu-satu Bener Bener ini Kak Bener ya Sekarang Dibaca Satu Baris Satu Baris Gini Gantian Nanti Gantian Terus 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 Silahkan Dari Sebenarnya Saya izin Minum Dulu Minum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Bunda Nunung silahkan Ustazah selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari ini selamat menikmati Kak Dari selamat menikmati Dari Dari jangan selamat menikmati 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 Wistazah Putih Sarah Saya Bu Ya lanjut Oh Yang Ayah Yang ini Kak Baris kedua Ada Terus Hadha Terus Kala Atharo Atharo Terus Awana Jasa Atharo 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 Oh Oh iya Hazaa Ini lanjutkan Abatasa Jangan diseret Langsung baca Abatasa Jahakho Datharoza Sa Kalamana Iya terus Waha'a Masya Allah Barakallah Fik Ya Selanjutnya Ada siapa? Nah Silahkan Atharo 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 Masya Allah Masya Allah Barakallah Fik Kak Dwi Herawati Ahsan Insya Allah Ya Kak Siapa Kak Sri Wahyuni Ya Belum kan Kak Sri Wahyuni Ya Saza Silahkan Kak Afan Ustazah Sari saya dari WC Tadi Oh ya Masya Allah Yang mana lagi Ini Kak Khoyala Khoyala Alaman 31 Alaman 31 Ya siap Ustazah Yang itu ya Ya itu Ustazah Ya ini Khoyala 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 Baris kedua Oke Baris kedua Oh baris kedua ya Baca Tawus Ustazah Atau gimana? Boleh boleh Tawus boleh Di kamar di kamar di kamar A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Khoyala Yes Saza Bismillah Bismillahirrohmanirrohim Waqib Khoyala Hawaya Sanaya Kayada Hayaja Zah Zakaya Khobaya Jalaya Ya Masya Allah Barakallah Ya selanjutnya Sekarang sebaris-baris ya Satu orang Satu orang Satu orang Satu orang Sebentar ini sampai mana Ya ini Ya Silahkan dari siapa tadi yang nomor satu Dari Kak Nunung ya Nunung Ya Ustazah Dari semuanya berarti Ustazah ya A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Sasha Sasha Asharo Shathama Asharo Dari semuanya Ustazah ya Asharo Shathama Shahava Shabafa Semuanya Ustazah ya Jaya Shah Jaya Shah Jaya Shah Shakhona Shaya Da 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 Gimana Ustazah? Ya lanjut Shaya Asha Shashaya Sh Shaya 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 Dhe Shaya Dhatya Jashaa 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 Shatata 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 Shavaro 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 Adikya Ustazah Nasha 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 Ya Ahsan Masya Allah Barakallah Ustazah Ustazah Ya silahkan selanjutnya Ada siapa tadi Si Sarah Si Ustazah Apakah Oh iya Kak Darti Kak Darti suaranya kecil loh Kak Apa tadi habis terima telepon Enggak tuh Kecil ya Iya suaranya kecil sekali Enggak kedengeran Oh gitu Tuh Masih kecil Ustazah sekarang Nasha Allah Ustazah udah Ya Silahkan Kak Tanjikan Kak Ngulang dari Bukti Nunung tadi ya Baik-baik Ustazah 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 Bukti Ustazah Ayaya 高 Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nggak, janganlah kebiasaan orang Indonesia itu memang menyeret kata-kata. Misalkan, dada, kayak gitu kan diseret gitu. Sebenarnya kan dada, kan gitu. Terus ikut nggak, ikut nggak, kan gitu orang kebiasaan Indonesia. Tapi kalau di huruf hija'iyah, hal seperti itu tidak diperbolehkan. Itu bedanya. Atau di bahasa Arab tidak ada kata-kata shahola gitu nggak. Langsung dia di titik satu, A, La. Sudah selesai. Tidak ada suara yang ditambahkan atau harokat yang melar itu namanya. Shahola, melar maksudnya bahasa saya ini melar. Shahola, harusnya shahola. Kayak yang tengah ini kan, nggak pernah orang, jarang orang menyeret shahola. Sama seperti yang kalau mengucapkan khok itu segitu, sekian. Maka huruf yang sesudahnya itu juga sekian durasinya. Seperti itu, Pak Dewi. Saya coba ya, Mbak Ustazah. Jangan. Shahola, masih ya. Kayak dia itu kayak ada koma, kayak ada titik gitu. Shahola, sudah berhenti ngerem. Shahola. Shayada. Shahola, Shahola, Shada. Shahada. 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 Gimana Ustazah? Iya. Coba dilang lagi, Kak. Yang mana? Yang sebelumnya ini. Shahola. Yang mana Ustazah? Boleh. Boleh. Dari Shamaho. Dari Shamaho, Kak. Shamaho. Shamaho. Shawala. Nabasha. Shadaha. 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 Jasha'a. Shata'a. Shatata. Shadaro. Shada'ro. 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 Ya, selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Shasha'a. Shasharo. Shatama. Shahada. Shatama. Ini kebiasaan kita. Kebiasaan bahasa kita itu. Dimelarkan kalau ngomong. Shatama. 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 Shahada. Shabata. Shabata. Jayasha. Shakhola. Shayada. Shasa. Shakaka. Shahawa. Nasha'a. Shayaba. Shamako. Shawala. Nabasha. Shadaha. Jasha'a. Shatata. Shadad. Shazaro. Nasha'za. Masya'Allah. Masya'Allah. Ya, Ahsanti. Masya'Allah. Sudah dilakukan itu saja. Selanjutnya. Ya, Pak. Selanjutnya. Buntisara. Saya tadi udah. Lagi. Oh, yang mana ini? Salaman 31 huruf sin sama huruf. Ya. 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 Ya, Masara. Ya. Ya. Ya, Masara. Shabasha. 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 Jahash. Jahasha. Jahasha. Shadhola. Teres. Shaya da Shaya da Shaya asa Shaka qa Shaha wa Nasha A Shaya ba Shaya Shaya ba Shaya ba Shaya ba Shama ho Shama ho Shama ho Shama ho Shama ho Shawa la Gimana gimana kak ulah lagi Shawa Shawa la Shawa la Ya lanjut Na basha Nabasya 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 Terus Shadaha Shadaha Shasha'a Shatata 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 Shaka Shaka Ya lanjut kak Shadaro 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 Ya terus Na shaza Masya Allah Barakallahu Fik Ahsanti Barakallahu Fik Jazakillahu khairu Ya Selanjutnya Ya Bismillah Bismillah Ruhman Ruhman Ruhim Shasha Asha Sharo Shataba Shahaza Shabat Shabata Shasta Jayashash Shashola Shashona Shashona Mana Shashona Ya terus lanjut Shayada Shasa Shakaka Shashama Tahawa Shashama Shashawa 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 Lanjut kakak Nasha'a Shayaba Shamako Shawala Nabasha Shadaha Jasha'a Shatata Shazaro Nas Shazer Shazer Zaba Ito Shajaro Shazha Shazja Dajung di ce Shazero M sagen Sharaka Shajaro Shazero Sajaro Nasha 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 Barakallah Makasih Ustaz Ini Kak Kak Dui ya Barusan kan Iya Ustaz Ya Naam setelah Kak Dui siapa Saya Ustaz Oh iya silahkan Sasha Asha Shatama Shahaza Shabasa Jayasha Shakhola Shayada Shasa Shaka Shahawa Nasha Shayaba Shamako Shawala Nabasha Shadaha Jasha'a Shatata Shazaro Nasha'za Nasha'Allah Barakallahu Barakallahu Fih Ahsantunna jami'a Insya'Allah Ya Sudah semua ya Maju satu-satu Sudah semua bener Naam Sazah Ya mudah-mudahan Pertemuan kita Diriduai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dijadikan Taman-taman syurga Amin Ya Rabbul Alamin Amin Baik Mari kita Sebelum Menutup acara ini Alangkah baiknya Kita Membaca Doa Kafratul Majlis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Subhanakallahumma Wabarakatuh Asyadu'ala Ilahil Asyadu'ala Asyadu'ala Wa'atuhu'ilai Ya Sampai jumpa ya Insya'Allah Oh ya Ini recordingnya Kita akan di-stop pak Recordingnya Nggak di-stop Oh ya Ya Yuk saja Ya